Air Force Technology pada 11 Oktober 2023 mengungkap jadwal kedatangan F-16 Ukraina. Ukraina akan mulai menerima jet tempur itu pada musim semi 2024, yaitu antara bulan September dan Desember. Ukraina mulai menerima F-16 di musim semi tahun 2024 sebagai bagian dari upaya negara-negara NATO memerangi Rusia, bebernya, namun sebelum kedatangan F-16 tersebut, Ukraina sepertinya perlu memiliki pertimbangan yang banyak menerbangkan jet tempur itu di medan perang. Pasalnya, Rusia bahkan sudah bersiap-siap tembak jatuh F-16 kendati jet tempur itu belum tiba, Defensi Security Asia mengabarkan bahwa Rusia tengah membangun rudal baru untuk hadapi F-16, rudal baru ini adalah varian terkini, yang akan diluncurkan oleh sistem pertahanan udara S-400 yang juga sudah tembak jatuh jet-jet tempur Ukraina sebelumnya. Kedatangan F-16 untuk menguasai ruang udara dalam perang akan digagalkan oleh rudal baru S-400, rudal bernama 40N-6 ini mendapat sejumlah peningkatan, dipercaya lebih efektif dalam pertempuran. Rudal jenis baru ini mampu menembak jatuh sasaran pada jarak yang lebih jauh, bebernya pada 10 Desember 2023. Sebelumnya, S-400 dengan rudal konvensional hanya mampu menggapai target pada jarak 150 km. Sementara S-400 dengan rudal 40N-6 dapat menyerang sasaran hingga jarak 380 km. Artinya, Rusia dengan S-400-nya sekarang mampu hadapi target pada jarak 2 kali lipat lebih jauh dari sebelumnya. Sementara S-400 dengan rudal 40N-6 ini diakini sangat efektif mengalahkan F-16, bahwa segera setelah dia lepas landas. Kementerian Pertahanan Rusia sendiri berencana untuk memiliki 1.000 unit rudal terbaru tersebut, melihat produksi masal rudal 40N-6 tersebut, para pengamat beri peringatan kepada Ukraina bahwa ini akan menjadi tantangan besar. Melihat produksi masal rudal 40N-6, akan melahirkan tantangan besar bagi jet tempur Ukraina termasuk F-16, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!